Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kami Lensa Edukasi. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman selama mempergunakan handycam Panasonic HCV385. Jika ditanya secara pribadi bagaimana pengalaman saya mempergunakan HCV385, saya akan menjawab kalau saya puas dengan HCV385. Karena fitur yang ada di 385 ini memenuhi apa yang saya perlukan dan juga biaya atau harga dari handycam ini juga terjangkau. Tidak begitu menguras kantong saya. Jadi alat ini bagi saya terjangkau dan memenuhi apa yang saya perlukan untuk mendokumentasikan kegiatan. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita akan membeli suatu alat, saran saya pastikan kita memiliki tujuan, kebutuhan apa yang kita perlukan dari suatu alat. Meskipun alat itu tidak begitu mahal, tetapi memenuhi kebutuhan kita, saya yakin alat itu akan kita pergunakan secara optimal. Alasan saya memilih handycam, karena yang pertama saya memerlukan fitur zoom. Kalau mempergunakan handycam, pasti fitur zoomnya cukup mulus begitu untuk zoom in atau zoom out. Karena memang di sini ada tombol yang kita bisa pergunakan, ini tombolnya untuk zoom in dan zoom out. Jadi ini jauh lebih halus daripada saya mempergunakan handphone. Karena kalau handphone itu agak-agak susah, khususnya untuk jari saya. Tapi kalau saya menggunakan ini, fitur ini, tombol ini, ini jauh lebih mudah untuk mengoperasikan zoom in dan zoom out-nya. Jadi fitur inilah yang saya cari dari handycam. Alasan yang kedua, yang ini juga ditanyakan ke saya, handycam bisa merekam dengan durasi yang cukup panjang. Jadi kalau kita menggunakan handycam, kita bisa merekam dengan durasi yang cukup panjang dan ini berbeda dengan handphone. Saya bisa menggunakan handphone, merekam dengan durasi panjang, tetapi problem di handphone itu biasanya cukup panas. Atau sangat panas sekali kalau merekam sampai 2 jam atau 2,5 jam. Inilah yang menjadikan alasan saya kenapa saya memilih handycam. Melalui video kali ini, saya ingin membalas beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke saya oleh teman-teman semuanya tentang berapa lama baterai dari handycam ini bisa merekam suatu event dengan kondisi baterai itu sudah di charge secara penuh. Nah teman-teman semuanya, untuk akurasi jawaban, saya sudah ambilkan ini dari panduan handycam HCV385. Jadi kalau kita membeli handycam HCV385 ini, handycam ini dibekali dengan baterai standar 3.6V1940mAh. Kalau saya charge baterai ini kurang lebih 2 jam sesuai dengan yang ada di panduan. Jadi kalau di panduan itu ada charging time itu 2 jam 20 menit. Ya sekitar segitulah nanti kita memerlukan waktu untuk charge handycam ini baterainya sampai penuh. Selanjutnya, untuk penggunaan perekaman, durasinya berapa lama? Durasi dari perekaman itu sebenarnya tergantung dari format video yang kita pilih. 720p, 1080p, kemudian fpsnya berapa? Nah semakin rendah kualitas videonya, otomatis handycam ini bisa merekam lebih lama tanpa henti. Nah teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan 1080p, otomatis rekamannya akan lebih cepat habis baterainya. Nah antara 1 jam 50 atau mungkin 2 jam. Tapi selama ini saya rentang antara 2 jam. Tapi masih lebih dari 1 jam 30 menit. Semua ini kembali pada kondisi lapangan. Kalau sering saya matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, kemudian standby, tidak recording. Otomatis daya baterai juga akan terkuras ke sana. Nah teman-teman semuanya, untuk merekam durasi yang lama, secara manual itu sudah ada perkiraan berapa lama satu baterai yang kita cas penuh dengan baterai standar itu merekam. Tetapi nanti fakta di lapangannya tergantung dari kita yang mempergunakan, tergantung juga dengan kondisi lapangannya. Itu bisa lebih cepat habis daripada panduan atau mungkin pas dengan panduan. Misalnya kita ambil contoh, kita akan merekam 7.20, jadi sudah HD. Maka kalau kita lihat dari panduan, ini bisa merekam 2 jam 35 menit atau 2 jam 5 menit. Ini tergantung dari ini ya, tergantung dari kondisi lapangan juga. Kalau kita sering matikan, nyalakan, matikan, nyalakan ini ya otomatis baterai itu akan tersedot lebih banyak daripada kita standby. Semakin kita paham dengan handikam ini, dan semakin kita sering mempergunakan handikam ini, insya Allah nanti kita akan semakin mengenal handikam ini dan bisa beradaptasi dengan perangkat handikam ini. Sehingga nanti ketika kita merekam atau mempergunakan handikam ini, kita bisa mengantisipasi dengan beberapa cara supaya tujuan kita merekam dan mendokumentasikan suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, normal, dan tentu yang penting sesuai dengan harapan kita. Semoga video pendek kali ini bermanfaat. Terima kasih. Silahkan lihat detail informasi dari charging time dan recording timenya yang ada di Panasonic HCV385 yang saya sudah tampilkan di sebelah kiri saya ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami, Lensa Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.